Peduli sesama tak hanya bisa diwujudkan dengan berbagi uang atau makan gratis, tapi banyak cara. Salah satunya dengan berbagi bahan bacaan. Adalah Gita, pegiat sosial ini awalnya mengadakan pengajian bagi para penyandang tunanetra. Pengajian menggunakan Quran huruf Braille ini berjalan lancar. Namun karena banyaknya anak-anak yang mengantar dan tak miliki kegiatan, perempuan ini pun terketuk untuk melebarkan bantuannya dengan membuka taman baca untuk anak-anak. Jadilah rumah baca yang gratis dipinjam. Saya pikir daripada mereka tidak punya kegiatan sambil nganterin orang tuanya, saya bikinkan perpusakaan mini ini, kecil ini. Alhamdulillah biayanya sih kita banyak banget donatur yang sudah mulai membantu teman-teman saya. Dan sebagian dari mereka yang infak itu kita larikan untuk membangun Raba Kids ini. Dibangun atas galangan dana beberapa pihak, taman bacaan berjuluk mini Raba ini kini menampung 30 anggota. Para donatur percaya, kekuatan karakter berawal dari banyak membaca. Sangat penting ya, mungkin kalau misalkan dari kecil itu kan dimana itu adalah pembentukan diri ketika nanti gedenya bakal seperti apa. Jadi kalau misalkan dari kecil kita sudah memberikan pelajaran tentang Al-Quran, tentang Islam seperti apa, tentang kisah-kisah Nabi, ya sangat diharapkan sekali ketika beliau sudah besar nanti ya ketika belajar masih kecil ini akan diterapkan di masa depannya ketika dianya sudah gede gitu. Setiap minggu, para anggota perpustakaan bisa datang meminjam buku ataupun mengikuti kegiatan storytelling. Sangat senang karena bisa diberikan fasilitas tanpa biaya. Kira-kira fasilitasnya yang diberikan apa aja? Buku, diberikan santunan, masih banyak lagi. Buku adalah jendela dunia. Darinya, anak-anak menjadi tahu. Darinya, anak-anak berimajinasi. Dan dari buku juga, anak-anak mampu mencapai cita-cita dan impiannya. Anissa Fikasari, Nugrahan Tomargo, melaporkan untuk NET.